Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sharina. Welcome, Profiza Intan, Vega, dan Fitria Yuningsi. Thank you for joining with me in our PKBBIT class, Pengembangan Kreativitas Bahasa Berbasis IT. Welcome back to the online class in Zoom. Today is our meeting fourth, meeting keempat, and the topic is about language creativity and social media. I'd like to show our syllabus first. This is our syllabus. Can you see the syllabus? Apakah bisa dilihat? Yeah, okay. Okay, Intan, kita minggu lalu membahas tentang teori, konsep of language creativity and the use of information technology. Now, today I'm going to discuss about social media and language creativity. Tentang media sosial dan hubungannya dengan kreativitas bahasa. Ini erat kaitannya dengan anak milenial, seperti seusia kalian, ya. Okay, so this is what we're going to discuss. And nanti meeting ke tujuh, I'm going to show you demonstration about how to use Grammarly for grammatical check. Baik, so I'll stop sharing here. Selabusnya. I'm going to share the PowerPoint. Here it is. Media. Can you see the PowerPoint? Yes, I see. Okay, good, good. This is part one, meeting ketiga, tentang pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT. So, language creativity development based on information technology. Topik yang akan kita bahas tentang social media and language creation. If you see this picture, ada gambar, ini gambar, ini ya. Kalau yang pertama, gambar apa itu? Yang ini. Gambar. Toa. Gambar speaker, ya. Speaker. It means it creates a sound. What about this one? Ini gambar apa? I believe that you already know about this one. Ini adalah gambar telepon yang pada awalnya disebut telepon kabel, kemudian berkembang dari telepon kabel, berkembang menjadi telepon genggam, tebal dia seperti telepon genggam, telepon kabel tapi tebal. Kemudian berkembang menjadi telepon kabel, kemudian berkembang menjadi telepon kabel, kemudian berkembang menjadi telepon kabel, dan sekarang menjadi smartphone. Smartphone, ya. Nah, kalau kita mendengar smartphone, ini sebenarnya yang smart teleponnya atau orang yang menggunakan yang smart? Orangnya, Pak. Orangnya, Pak. Orangnya, smartphone-nya itu sebenarnya cuma benda mati, benda yang, cuma alat ya, yang pintar itu adalah kitanya yang menggunakan. Dan harus pintar-pintar. Pandai-pandai ya, hati-hati. Nah, kemudian kita ada ini. Ini gambar, pasti kalian sudah tahu, ini adalah laptop. Kalau kalian baca informasi tentang sejarah pembuatan komputer, komputer for the first time itu pada awalnya ukurannya besar, sebesar ruangan. Bahkan redang sebesar bus kota, mesin komputer itu, kabelnya besar-besar. Tapi seiringan perjalanan waktu, berkembang dia, mengecil-mengecil kabel tersebut lama-lama, sekarang menjadi nanoteknologi. Nanoteknologi ini, sampai kabel-kabel terkecil dia, sebesar rambut, selai rambut itu bisa kabel dia, menyirim informasi. Ada berupa chips, ada kecil sekali informasi sudah menyimpan data. Ini alatnya disebut laptop. Casingnya laptop, isi dalamnya adalah software. Ini ada tablet, pasti sudah tahu. Mungkin pernah lihat tablet, saya beli semuanya sudah pada tahu ya. Tablet Samsung, segala macam ya. Nah, tablet ini diciptakan karena inovasi pemikiran manusia, gabungan antara laptop dengan HP. Oke, sifatnya HP adalah dia genggam portable, easy to carry everywhere you go. Meanwhile, laptop, laptop has multi-function, not only for creating your project, writing, and you can watch videos, film in good layout. So, people create tablet for something that is easy to carry on, but it has the same function with laptop. Jadi, fungsinya hampir sama dengan laptop. Ini karena dia portable dan ringan. Oke, that's the history. Terakhir, ini semua nanti berkaitan dengan social media and technology. Yang di sebelah kanan ini ada gambar, gambar apa ini? Lampu. Lampu ya, lampu dan juga lampu atau juga nilai uang, dolar. Pertanyaannya adalah, apakah dengan benda-benda ini kita bisa mencari uang? Bisa. Nah, mencari uang dengan benda ini bisa, namun bisanya itu adalah harus di dalam koridor yang diakui oleh aturan negara, pemerintah, dan otomatis juga adalah agama ya. Karena di Indonesia, semua rakyat Indonesia pasti memiliki agama, agamanya masing-masing. Yang diakui juga oleh negara ya. Kita lihat di sini, social media. Pertama, kita lihat ini. You see this picture, ini gambar, karena saya, ini mencontohkan perilaku etika di dalam dunia maya dan dalam berkarya. Gambar ini bukan saya yang membuat, tapi saya yang berdari internet. In order to clarify the purpose of this picture, dan memang menunjukkan dari mana saya ambil, ini, saya sebutkan source. Nah, ini dia. HTTPS, garing-garing, www.therapistdevelopmentcenter.com, blablabla. Salah satu gambarnya di situs ini ada ini. Nah, di sini saya ambil ya. Jadi, nanti gini, kenapa saya memberikan contoh seperti ini? Supaya bisa memberikan contoh, kalau mahasiswa mengambil tulisan, gambar, apapun itu, video dari internet, dari Youtube, dari social media, harus mencantumkan sumbernya. Kenapa? Karena mencantumkan sumber adalah salah satu sikap terpuji sebagai seorang mahasiswa dan akademisi, bahwa memang kita tidak mencuri karya orang. I use this picture just to give you illustration about social media. And this is not for profit purposes. Okay, so you see this picture, we have here several small icon or symbols. I'd like to ask you a few questions, if you know the meaning of the symbols, because you are born in this era, era of information technology. Can you tell me what is the meaning of this picture? Ini, ini gambar apa ini? Gambar rantai. Ini artinya apa ini? Link. Bang, good. Raul Irwinda tahu ini. Gambar link. Tapi kalau misalnya gambar ini panjang, lebih dari dua, lebih dari tiga, apakah masih menjadi link? Enggak, mister. Enggak lagi, kan? Nah, ini otomatis, apakah ada yang mengajarkan sebelumnya di guru? Kalau ketemu ini, berarti ini link. Ada enggak? Enggak ada. Kan dapat langsung dari interaksi di internet, ya. Dan tidak gambar, ada caption. Nah, itu. Jadi, that's the way how our mind works. Even without having your teacher sitting next to you, you can explore the internet yourself. But you need to be careful with what you search for. And this picture. Okay, this one. What does it mean? Gambar ini? Gambar apa ini? Wi-Fi. Wi-Fi for network. Wi-Fi for network. And this one, gambar apa? Email. Email. What else? Mentioned. Yes, mentioned. Mentioned. Kalau di Twitter or Instagram. Kalau di email, ini sama dengan entity. Part of. Misalnya, kalau Albert F. Avandi punya email di Gmail. Albert at gmail.com. Berarti emailnya ada tempat besar, namanya gmail.com di internet. Di dalam itu salah satunya ada Albert. Itu dia maknanya. Albert at gmail.com. Add dia entity, specific. Sama kalau di dalam lingkungan Instagram atau lingkungan Twitter, kita add ini artinya entity. Fokus. Misalnya Rahul. Add Rahul Irwinda. Berarti langsung di-tag si Rahul. So, that's the way how communication is during this information technology era. And what about this one? That's microphone. Microphone or something else? Apa? It means record. Recam, record. It means some things like that. And this one? Download. 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 Download atau unduh. Save. Yes. Save. It relates to with that one. And this one? Not. 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 No. Apa yang kira-kira? When you want to create something. Salin. Memo. Salin, sir. Salin, memo. Ini sama artinya dengan compose or write. Write your message or compose your message. This one. This is the icon. And what about this one? Video. 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 Video atau multimedia. And this one? That's all Twitter. 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 Logo Twitter lama. Twitter. Logo Twitter lama ya. So, nanti begini. Kalau misalnya ada anak Eka, saya tanya. Di zaman sekarang. Ini gambar apa? Di jawabnya inilah Twitter. Wow. Kalau dulu zaman saya ini jawabannya adalah burung berkutut. Atau burung pipit. Kalau sekarang jadi Twitter. Jadi, that's the way how it evolves ya. Berkembang di internet. Meskipun ini hanya gambar-gambar yang kalian lihat, ternyata dia punya namanya sendiri-sendiri. Kalau ini berarti apa? This one. Kontak. Good. Kontak. Kontak. Nah, padahal saya rasa tidak pernah ada pelajaran di sekolah yang mengajarkan gambar-gambar ini didaftar. Terus ini kalau ketemu ini, ini kontak. Kalau ketemu ini, ini video. Tidak ada, kan? No. Nah, jadi kita beranjak dari konsep seperti itu, bahwa whatever exists on the internet, actually, millennial students already know about that, the meaning and the use of that, but there are also some side effects and how to use this social media. Nih, dari tablet ke gadget misalnya. Kita lihat berikutnya. Ini, ini readings. Ini saya ambil dari Tunnel Psychology yang diterbitkan tahun 2014, volume 5, halaman 2131 sampai 2137. Ini diterbitkan online. Nah, ini salah satu contoh jurnal artikel internasional yang bisa kalian gunakan untuk skripsi. Dia nggak harus ini. Tapi, nanti ketika kalian menulis skripsi, di tahun akhir, bobot daftar pestaka yang paling bagus itu adalah artikel jurnal ilmiah, scientific article. Jadi, tidak buku. Kalau buku itu bisa untuk proposal, bisa untuk metodologi penelitian, boleh mempertegas bahwa metodologi ini sudah ada dan sudah valid. Ada di bidangnya. Nah, kalau nanti sudah finding, sudah hasil akhir, skripsi, ini original article. Ini contohnya, Language Use in Social Networks, Creativity and Self-Expression. Ini judulnya. Ditulis oleh Adelma dosokoro Gungkalfes Pimentel dan Caitano da Providencia Santos Dinis. Ini jurusan psikologi di Brazil. Mereka adalah penulis dari Brazil. Ini emailnya, adelmapi.ufpa.br Kalau ada .br ini berarti dia dari Brazil. Kalau kita, .id. Kalau dari Jepang, .jp. Dari Australia, .au. Misalnya, seperti itu ya contohnya. Ini diterbitkan 1 November 2014 dan di 2014 oleh Scientific Research Publishing Incorporation. Kalau ini, ini adalah simbol bahwa karya yang ada di internet, ini boleh kalian gunakan, boleh kalian kutip, tapi harus sebutkan kreditnya dari mana. Ini contohnya, kreditnya adalah saya sebutkan penulisnya. Jadi, kalian nggak boleh ambil misalnya gini, abstract ini di-highlight, kemudian di-copy, dipastikan ke Microsoft Word, tugas kuliah itu nggak boleh. Itu sama kita dengan maling atau mencuri karya orang lain. Dan itu bisa ditelusuri di zaman sekarang berdasar pakai alat namanya Turnitin, plagiarism check. Nah, abstraknya kita lihat. This theoretical article aims to discuss the language used in social networks as an instrument of creativity and self-expression. Internet has permitted an increase in interpersonal relations as never before, increasing communication mediated by computer technologies. As a result, computers and mobile media have occupied a large place in people's daily lives, causing changes in habits, and, by the way, uses interact. Images, sounds, and videos are some of the resources that enrich the linguistic code, forming the basis of an interaction that enables the exchange of ideas, mainly demands of esteem, acceptance, and affection. Ini abstrak. Setiap journal artikel ilmiah yang diterbitkan secara online pasti memiliki abstrak. abstrak ini ibarat kalau saya analogikan sama seperti air tebu, intinya itu, air apanya. Tanpa membaca lengkap-lengkap detail, alat bisa dapat intinya. Di sini dikatakan bahwa menurut mereka, penelitian artikel berbasis teoretis ini bertujuan untuk mendiskusikan penggunaan bahasa di jaringan sosial sebagai alat untuk mengekspresikan kreativitas dan mengekspresikan diri sendiri. Itu contoh translate atau interpretation. Jadi, dia membahas tentang penggunaan bahasa, language use di social networks. Kalau social network beda dengan social media. Social media adalah medianya itu sendiri di mana. Sementara kalau social networks ini adalah jaringannya bisa di Indonesia, bisa di luar negeri, bisa di tingkat Asia, di networknya seperti itu. Internet telah mengizinkan atau membuat peningkatan dari hubungan antar pribadi. Hubungan interpersonal relations. As never before. Tidak seperti sebelumnya. Kalau dulunya orang malu-malu ketemu sama orang baru, kemudian agak sungkan. Kalau sekarang anak-anak SMP, SMA, lu ada Facebook. At Guadih. Itu syaratnya. Atau ada lu nomor WA. Kolai. Jadi langsung dikontak seperti itu. Padahal meskipun anak tersebut dia malu-malu, nggak mau ngobrol, tapi ternyata di akun social medianya punya banyak teman. It's different ya. Interpersonal relations. Kalau dulu orang malu-malu mengajak orang ke dalam kamarnya misalnya kan. Kamar tidur. Sekarang pernah saya lihat ada saya kan cenderung suka meng-add mahasiswa. Ada yang memposting dia fotonya di dalam kamar lagi tiduran. Foto seperti itu selfie. Nampak latarnya adalah kamar tidurnya. Menurut kalian apakah itu sudah masuk area pribadi atau itu area umum? area pribadi mister. Pribadi. Nah sekarang saya tanya misalnya Syarina. Syarina mau mengizinkan temannya masuk kamar? Jarang sih mister. Jarang ya? Kecuali pertanyaan saya begini tidak harus spesifik perempuan. Pertanyaannya adalah Syarina mau gak memasukkan temannya ke kamar? Otomatis jawabannya tidak. Tidak mau. Kenapa? Karena belum jelas apakah temannya yang laki-laki atau temannya perempuan. Karena nanti kalau melakukan sesuatu yang melanggar kode etik di masyarakat nanti kita akan simbol yang namanya fitnah. Katanya ada itu tugas kelompok tapi kenapa di kamar contohnya misalnya. Nah kemudian as a result katanya begini increasing communication meningkatkan komunikasi yang dimediasi oleh teknologi komputer seperti sekarang Zoom. Saya lagi di di ruangan di rumah saya yang berlatar seperti ini pakai Zoom latarnya saya ganti nanti kemudian bisa berkomunikasi sama kalian although you are in everywhere in different places I can contact with him through Zoom. That's amazing right? Computer technologist ya tapi memang harus kode etiknya ada secara visual berarti sebagai akibatnya as a result computer dan media mobile telah menghabisi atau memanfaatkan sebagian besar tempat atau posisi di kehidupan sehari-hari orang banyak yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam hal perilaku dan cara orang-orang berinteraksi ini kira-kira benar atau tidak sejak internet berkembang seperti ini mulai berubah enggak cara orang berkomunikasi iya iya contoh misalnya kalau Lisa Iwangka sama Syarina misalnya dia si Lisa nelpon Syarina melalui WA ternyata WA Syarina enggak aktif tapi nyambung kemudian si Lisa meng-WA kenapa kok enggak diangkat Syarina seperti itu tingkat sensitifitas padahal yang di internet ini harus yang A si B harus sama-sama nyala kalau sama-sama nyala baru bisa nyambung networknya itu contohnya silahkan kemudian berikutnya adalah images sounds and videos jadi gambar-gambar kemudian bunyi dan video-video itu menjadi sumber-sumber yang memperkaya kode linguistik kode linguistik atau misalnya pernah pernah pakai Instagram nah pasti saya juga pakai Instagram misalnya kan kalau nanti enggak eksis jadi misalnya di yang di bagian stories misalnya kan atau di Facebook story ada bagian video foto yang bisa diedit ada yang gambarnya hidungnya kucing telinganya muncul di sini ada yang begitu macam-macam itu kan image image jadi ada yang digabungkan wajahnya dengan wajah leopard digabungkan misalnya kan itu namanya kreativitas yeah it's images gambar-gambar bunyi dan video sumber-sumber yang sangat kaya kemudian menciptakan kode linguistik atau misalnya kalau si Rahul Rahul dia pakai ini yang di mata itu apa namanya itu yang hitam-hitam itu pakai gaya gotik itu ada eyeliner yuk dulu matanya udah tebal pakai tebal-tebal disini terus dipakainya kumis disini kumis pakai ini kan ada tuh yang editan yang di itu di facebook kumis kemudian posting dipakainya foto topi begitu nah itu kan image image bunyi-bunyi juga ya dan video macam-macam itu contoh kode linguistik jadi sekarang ranahnya tidak lagi khusus Minangkabel khusus ini Indonesia ternyata enggak sudah merambah ke berbagai negara sekarang lagi viral itu misalnya tiktok tapi tiktok itu bukan sosial media menurut saya itu hanya memposting antara video dengan sound bunyi kalau komen like seperti itu itu bukan komunikasi itu hanya memposting karya saja itu berbeda kemudian membentuk basis dasar dari interaksi yang menyebabkan terjadinya pertukaran ide terutama dimensif estim kebutuhan untuk dihargai diterima dan diperhatikan ini setiap orang pasti suka dihargai makanya yang tidak mendapatkan ini disebut korban bully dibully dia bayangkan kalau sekarang sudah banyak beredar aplikasi untuk mengedit foto dari yang wajahnya jerawatan diedit jadi cakep dibersih lalu kemudian ada temannya yang posting foto wajahnya yang asli di social media teman-temannya pada melihat banyak yang komen oh jadi lu seperti itu aslinya itu kan sebenarnya ini yang terjadi estimnya kena jadi jangan pernah mencari estim atau rasa dihargai itu dari pengakuan orang lain jangan you should you should know who you are kalian harus tahu diri kalian sendiri kalau enggak nanti itu yang banyak terjadi dibully sedikit ya melakukan suicide silent suicide suicidal ini usaha untuk menurut diri misalnya karena tidak mendapatkan acceptance atau diterima merasa ditolak karena dia merasa berbeda kemudian ada affection perhatian pasti kalau misalnya punya instagram pasti senang kalau di follow follow-nya banyak itu normal common human being but it's the negative side this one pada akhirnya di tulisan mereka mereka bilang ini finally it is important to stress that psychologists need to develop researchers that make it possible the building of an ethic position on the impacts of new technologies on intimacy jadi penelitian yang berbasis tentang posisi secara etika yang dampak dari teknologi ini sekarang intimacy coba bayangkan bukan bayangkan pernah terjadi begini saya terima video call grup waktu itu saya lagi tidur-tiduran di kamar kalau saya terima video call dari grup tersebut apa yang terjadi padahal saya lagi tidur-tiduran di kamar artinya kita mengizinkan orang-orang visual mata dan telinga mereka bisa masuk ke melihat kamar pribadi sama seperti itu itu kode etiknya makanya disini mereka bahas perlunya para peneliti memperhatikan posisi etika terhadap dampak teknologi dalam hal intimacy as far as I remember for American for example when you talk to them you need to have a certain space punya jarak tertentu misalnya segini dari segini ke situ dari ujung tapak ini sampai ke sini harus punya jarak space kalau terlalu dekat kayak di yang itu sudah very intimate very close kecuali di public place kalau di cafe kantin itu harus berjarak kecuali anggota keluarga that's what I try to see from when I was in the United States to see that to respect personal space itu maknanya kemudian berikutnya kemudian kita harus memperhatikan hubungan interpersonal melalui social media ini antara zona nyaman dengan zona tidak nyaman sekarang yang lagi viral itu ada di berita-berita ditulis di dihajar oleh netizen kalau menurut kalian mendengar kosa kata itu apa yang ada di pikiran diajar oleh netizen what do you have in mind berarti kan sekarang ini di internet netizen itu bisa aja komen apa aja that's the dangerous thing nanti ada kode etik dalam internet nanti akan saya bahas berkaitan dengan social media karena begini I know this is language creativity kreativitas berbahasa tapi jika terlalu kreatif seperti melakukan prank-prank seperti itu yang justru sangat berbahaya secara fisik itu sebaiknya harus dihindari ini dia yang harus diperhatikan konteks dari social network yang dimediasi oleh internet internet dan social media are only tools they are only platform the one that should be responsible for the content of the social media is the user themselves penggunanya itu sendiri itu yang harus kita lihat berikutnya we would like to talk about this one sorry ini contoh gambar dari ini logo logo-logo dari semua social media oke saya tanya satu-satu siapa yang tahu ini apa blog blog spot oke ini credit ini ini soundcloud soundcloud oke ini ada phone vibe ada vibe vibe itu kan dari vibe itu kemudian ini tumblr tumblr good twitter twitter of course you already know about this one this one ini sudah nggak ada lagi ini google plus google plus saya juga punya dulu tapi nggak nggak hidup ya di awal 2020 udah di stop oleh google kemudian ini nggak tahu bisa ini sekilas sekilas kayak hangar ya kayak hangar gantungan baju ya i don't know about this one too i don't know ini instagram good kayak mesin cuci ya awalnya saya pikir ini kok kayak mesin cuci sih apa ini terus pas saya tengok coba instagram saya bikin akunnya oh ini instagram oh gitu fokusnya kepada gambar dan video pendek kalau instagramnya dan komen serta yang menarik itu ada simbol love instagram sangat menarik ini oh kamu tahu youtube ini youtube ya ini pet 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 atau pinteres 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 kalau ini skype skype good ini yahoo yahoo ini nggak tahu i don't know this one too ini facebook fine no female 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 is something like a video almost the same with facebook youtube but youtube belongs to google this one i think it stands alone and this one you know it whatsapp whatsapp ini dia membooming penggunanya karena perpindahan dari penggunaan message kita harus membayar per message menjadi sekali bayar melalui internet disini whatsapp ok now that is exciting to really understand ini bentuk social media mengkoneksikan dunia the world awalnya hanya bahasa inggris it was only english but then as the time moves on dunia zaman berkembang terus teknologi kita memaju pengetahuan berkembang manusia pun juga berrevolusi nah maka ada nanti fungsinya translation bahasa language nah disitu nanti terlihat language creativity that you have ya so i'm not going to ask you to to purchase untuk membeli no but i'm going to ask you to use one of these salah satunya yang ada untuk kemudian digunakan sebagai alat untuk kreativitas berbahasa language creativity ini sumbernya dari sini source mac mac are in low wordpress content social media ok now this is the website alright so it's already 4 menit left 4 menit lagi waktunya sampai disini ada yang mau bertanya any question sebelum kita masuk ke berikutnya ini data data pengguna internet as you can see i took this one from this source we are social .sg kalau sg ini berarti singapore this is data from singapore total population 7,3 billion billion ini sama dengan jutaan ya jutaan miliaran urbanisasinya ini di perkotaan 53% kemudian dari total population ini sebesar 43% active internet users this is the symbol of internet active internet users 43% sebanyak 3,1 billion kemudian active social media users pengguna media sosial dari 7,3 billion ini 30% atau 2,2 pengguna active social media users like you jadi jangan you pikir data you gak ada misalnya raudah dimana aja raudah exist di social media pakai email yang sama bisa dideteksi bisa diketahui meskipun pakai nama Mrs. Cute 60 misalnya atau misalnya kalau Rahul pakai The Cowboy Man misalnya ya kan bisa diketahui karena emailnya sama ya nah kalau kalau saya pernah begitu iseng-iseng untuk penelitian misalnya gak apa-apa impromptu misalnya kan untuk untuk research ya that's fine orang juga gak akan ini tapi harus ada kodetiknya kemudian untuk unique mobile users ada 51% berarti dari 7,3 billion ini ada 3,7 billion yang menggunakan mobile users pengguna HP dan di dalam HP ini yang aktif menggunakan mobile social users yaitu 1,9 atau 26% wow ini banyak berarti ya pengguna informasi social media di HP ini baru dari satu negara Singapura bayangkan kalau humanity dunia it's very many banyak sekali we can find many data ini salah satu contoh dari data pengguna internet nanti kalian masuk ke sini saya juga di sini pengguna WhatsApp Facebook Line Path Pinterest apa lagi macam-macam ya oke so kita punya waktu satu menit lagi sebelum kita lanjut do you have any question ada pertanyaan silahkan no question no question at all okay right because no question then I will continue with the next one ini dari Facebook this is my Facebook Syed S. Kandi and then this is my Facebook page I'm going to talk about this nanti di sesi kedua kita akan membahas Facebook sebagai social media so I stop share here and I'll see you again di sesi kedua sesuai dengan invitation all right but prepare your question persiapkan pertanyaannya yang ingin ditanyakan tentang social media right so don't worry there's there's no wrong tidak ada salah kita kita belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh